Halo Halo sahabat property jumpa lagi dengan kami MJ property Indonesia hari ini kami akan mencoba men-share kepada anda ada request ada request ada permintaan dari Pak Uco ada proyek baru di sungai Bahar Jambi dengan luas lahan 2 hektare lebih kita akan merencanakan set kliennya seperti apa Oh seperti ini gambar rencana adalah ini saya pernah membuatkan ini Oke sebelumnya itu kita akan hitung tanah efektif 60% tetap ada luas lahan bruto bersih kotor tuh 2000 2000 meter persegi artinya lebih kurang 2 hektare rencana tanah kaplingan 120 meter persegi per unit at tanah perkaplingan hanya 120 20 meter persegi 10 kali 11 Nah sekarang kita hitung berapa unit sedapatnya 20.000 kita kali 57% 57% ini sebenarnya 60% tapi setelah kita hitung di sini hanya dapatnya 57% hatinya 20.000 dikali 27% 11.400 meter persegi tanah efektif 11.400 kita bagi tanah efektif tanah perkaplingan 120 dapat 95 unit jumlah kaplingan nah oke sahabat properti nanti kita cek kita coba men-share kepada anda ini kaplingan yang akan kita persentasikan kepada anda caranya kelebihannya apa seperti apa rencananya Oke tapi sebelum itu anda perlu kami tertolong kepada anda supaya channel lebih besar dan kami semangat bikin konten baru jangan lupa subscribe ya guys subscribe and share gratis share video ini kepada media di media sosial anda di Facebook Instagram dan di YouTube Oke guys kita lanjut ke video persentase selanjutnya oke Oke sahabat properti kita lanjut ke season ke-2 kita persentase kepada anda seperti apa sih set plate nya yang telah kita buat Oke ini adalah set plan yang telah kami rencanakan dengan total nilai tanahnya adalah 2 hektare lebih 100 di sini 100 meter di depan dan 200 meter ke samping oke seperti ini kita lihat dulu oke 100 ini adalah kami beri tema dengan perumahan subsidi plus nah apa sih plusnya inilah kelebihan seperti ini guys oke sahabat properti seperti keterangan gambar adalah ini adalah jalan raya jalan raya sungai bahar kita buat gerbangnya dua di sini ini adalah gerbang masuk gerbang keluarnya dari sini dengan total nilai depannya adalah A1 blok A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 kita sengaja bikin dua blok aja blok A dan blok B dipisahkan oleh jalan utama di sini dengan roll 8 jadi jalan-jalan jalan pemisah di sini adalah 8 ini adalah 8 dan lingkungannya adalah 6 meter kita sengaja kita sengaja bikin fasos dan fasos fasilitas sosial untuk kita belak dua untuk A adalah di sini untuk blok A kita bisa cek ke berapa kali berapa oke nah ini adalah 24 dikali 12 fasos dan fasos untuk di blok A24 dikali 12 ini sangat luas sekali di blok B sedangkan di blok B kita bikin fasosnya di sini sama ini adalah 10 ini adalah 12 dikalikan 18 meter nah ini taman oke sahabat properti dengan konsep seperti ini 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 adalah perubahan subsidi dengan tanah hanya 120 meter persegi artinya tanahnya adalah lokasi ini kita bisa cek di sini 12 dikali 12 12 dikali 12 oke oke sahabat properti ini untuk 12 12 sedangkan untuk yang di sini adalah 10 kali 12 ini berbeda sedikit nah nah perbedaan ini adalah 10 ini adalah 12 kita kita bedakan karena ini di tengah mungkin harganya juga nanti berbeda dan kelebihan dari jalan utama kita kita adakan taman untuk di depan sini supaya adanya taman sebelum masuk ke ruangan gerbang adanya taman disini yang sangat 6 meter ini masuk dan dikeluar oke dan jumlah semuanya adalah 95 unit nah dari konsep ini kami memberikan tema dengan perumahan dengan tema subsidi plus oke sahabat properti ini adalah perumahan kami yang rencananya yang ke 3 yang berada di lokasi semuanya bahan nah apabila sahabat properti ingin membuat supply seperti ini dan Anda tidak tahu caranya Anda bisa hubungi kami kami akan bantu Anda untuk merencanakan orat-oretnya seperti apa ini adalah masuk dari sini ini adalah masuk tanah tipi rumah adalah 36 meter persegi tanahnya 120 perkaplingan jadi perkaplingannya 120 meter persegi nah oke akan kita bahas seperti apa sih kelebihannya plusnya dimana oke sahabat properti ikuti terus video berikutnya oke sahabat properti kita lanjut ke session ke 3 daripada apa sih kelebihan daripada plusnya seperti apa nah plusnya adalah seperti ini setiap unit rumah dimanapun Anda mengambil kaplingan ini seperti ada di hook Anda ambil di tengah ada kelebihan tanah ada kelebihan tanah ada kelebihan setiap dimanapun Anda ambil lokasi lokasi ada kelebihan tanah 4 meter 4 meter ke samping ke samping kanan konsepnya seperti ini jadi kalau Anda masuk ini adalah ini kelebihan ini kelebihan samping ini kelebihan samping Anda bisa gunakan sebagai tempat karpot mobil atau Anda pengembangan perumahan oke konsepnya seperti ini kita lihat gambar teknis oke nah ini adalah gambar teknis denah denah adalah 12 dikali 10 oke nah tipe rumah ada tipe 36 seperti gambar ini dua satu kamar dua kamar tidur kamar tidur kamar tidur kamar tidur kamar tidur ruang keluarga ruang tamu dapur toilet WC WC dalam dari belakang ada kelebihan 1,5 meter 1,48 bisa dijadikan jemuran ke depan dari sini ke sini adalah kurang lebih 2,5 meter 2,37 ke samping 4,11 ini yang kami maksud inilah plusnya konsep ini hanya ada di dunia perumahan kami guys oke sahabat property kenapa kami kembangkan perumahan konsepnya seperti ini kelebihan ke samping karena biasanya rumah-rumah subsidi orang akan selalu mengembangkan nah kalau Anda mengembangkan biasanya orang mengembangkannya ke belakang kalau ke belakang dikembangkan maka akan merusak perumahan unit rumah indum kalau makanya kami konsepnya ke samping jadi Anda bisa menambah ruangan di sini di samping tanpa merusak ini tanpa merusak rumah indum jadi tinggal rumah tambah ruangan jebol dinding ini sudah jadi ruangan ini bisa jadi ruangan makan ruangan praktek kalau Anda sebagai profesi dokter bidan ini bisa jadi ruangan praktek atau jadi ruangan warung apapun ruangan ini serba guna tapi kalau Anda tidak menggunakan ini tidak menambah ruangan apapun ini bisa jadikan tempat menampung beberapa unit mobil jadi Anda bisa jadikan ini carpot tempat garasi mobil nah dalam hal ini biasanya rumah subsidi itu biasanya kalau rumah ini lingkungan perumahan ini sudah banyak penghuninya besar kemungkinan semua penghuni rumah ini biasanya punya mobil nah orang kalau ada acara disini numpung mobil ruangan ini jadi macet nah sekarang dengan adanya penambahan adanya kelebihan tanah masing-masing si penghuni ini bisa meletakkan mobil mereka dalam rumah mereka sendiri karena adanya tempat ruangan terbuka yang disediakan dari awal sudah direncanakan dari awal setelah penekiran nah itulah konsep yang sebenarnya rumah dikatakan rumah yang rumah yang layak huni dan layak fungsi nah sistem rumah adalah tunggal satu-satu seperti gambar di bawah ini seperti nah seperti ini konsep rumah yang akan kita buat nanti sama property jadi setiap rumah tunggal 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 jadi antara rumah antara ini ini nah ini tanah ini adalah dinding rumah ini adalah tanah rumah ini ini adalah kelebihan tanah rumah sebelah sininya artinya kalau Anda ingin mengembangkan ini adalah tempat pengembangan rumah selanjutnya tanpa merubah bentuk yang asli dari rumah Hindu nah oke ini menarik guys oke sangat mudah dikembangkan Anda bisa jadi tempat warung ruang dokter kalau Anda profesi dokter atau Anda berprofesi sedikit bisa ditambah ruangan ini itu yang kami maksud dengan kelebihan plus di situ seperti ini adalah konsep perumahan oke sahabat properti sekian presentase kami kalau ada pertanyaan disilakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe share video ini ke teman dan sahabat Anda mungkin saja ada dari mereka yang butuh informasi dari kami oke MJ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh